Intro Dalam program wajib militer tersebut banyak warga Ukraina yang ingin menghindarinya Mereka harus membayar uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan sertifikat medis dan dokumen registrasi militer yang ditujukan untuk pria yang berusaha menghindari wajib militer Intro Ukraina terus memperketat program wajib militernya untuk memperbanyak pasukan menghadapi serangan Rusia Mereka mengincar oknum-oknum militer dan sipil yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi Dalam program wajib militer tersebut banyak warga Ukraina yang ingin menghindarinya Mereka harus membayar uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan sertifikat medis dan dokumen registrasi militer yang ditujukan untuk pria yang berusaha menghindari wajib militer Dinas Keamanan Ukraina dikutip dari Ukraine.com mengatakan Oknum-oknum tersebut memberikan layanan kepada para penghindar wajib militer dengan mematok harga hingga 12.000 USD Atau setara dengan 188 juta rupiah per orang Kelompok itu telah mendapatkan uang jasa sekitar 1 juta USD Atau sekitar 15,6 miliar rupiah Dinas Keamanan Ukraina mengungkapkan belum lama ini telah mengungkap sindikat yang menoloskan penghindar wajib militer Sebanyak 14 orang yang ditangkap ini bekerja secara profesional namun ilegal Mereka mengeluarkan sertifikat medis serta dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk menghindari wajib militer Setidaknya dalam penggeledahan aparat menemukan sebanyak 1.000 lembar sertifikat Sebanyak 250 segel dan stempel palsu disita Bersama dengan uang yang diyakini diperoleh melalui cara-cara ilegal Kata petugas Dinas Keamanan Ukraina Menurut materi kasus, para tersangka membantu para penghindar wajib militer Menghindari wajib militer dengan menggunakan dokumen palsu Dari Komisi Medis Militer Untuk mencapai hal ini, anggota kelompok tersebut mendirikan fasilitas percetakan bawah tanah Pemalsuan yang telah selesai diserahkan ke pusat perekrutan teritorial Untuk menghapus para penghindar wajib militer dari catatan militer Biaya untuk layanan ini berkisar antara 8.000 hingga 12.000 USD per klien Menurut data yang tersedia, kelompok tersebut merauk lebih dari 1 juta USD secara total Mereka menemukan klien potensial melalui koneksi pribadi Termasuk di antara personel militer aktif yang ingin berusaha diberhentikan secara ilegal dari Dinas Sebagai mana dilaporkan oleh Ukraine POM Pendegak hukum di wilayah Odessa memblokir saluran yang memfasilitasi keberangkatan ilegal Para pengelak wajib militer ke luar negeri dengan kedok pengabudi truk Sementara majalah The Time mengungkapkan bahwa proyek wajib militer Ukraina masih jauh dari target Hal itu terjadi karena program mulia ini dirusak oleh korupsi, kekerasan, dan ketidakpercayaan Kiev sejauh ini telah memanggil sekitar 1 juta tentara Dan berencana untuk menambah jumlah menjadi 200 ribu lagi pada akhir tahun Tetapi target tersebut masih sulit dicapai The Time menyebutkan upaya untuk meningkatkan wajib militer menjadi semakin curang dan penuh kekerasan Media Amerika Serikat tersebut mencontohkan Seorang wajib militer Odessa yang secara teknis dibebaskan dari Dinas karena kondisi ginjal kronis Tetapi dibujuk ke kantor wajib militer dan tetap dikirim ke kem pelatihan Seorang perwira wajib militer yang tidak disebutkan namanya di Odessa mengatakan kepada The Time Bahwa kami bahkan tidak memobilisasi 20% dari apa yang dibutuhkan Antusiasme di antara calon tentara untuk menangkapi panggilan tersebut sangat rendah Sementara di departemennya tersebut diganggu oleh korupsi, salah urus, dan kekecewaan Swap dapat mencapai ribuan dolar Sementara kekurangan staff berarti karyawan harus melakukan banyak tugas sekaligus Termasuk berpatroli di jalan-jalan Selain itu karyawan diancam akan dikirim ke garis depan jika kinerjanya buruk Dalam kasus lain banyak dari mereka yang dipanggil mobilisasi seringkali ditemukan tidak layak untuk bertugas karena kondisi kesehatan yang serius Termasuk tuberculosis, hepatitis, atau HIP kata sumber tersebut Terima kasih telah menonton!